Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi Ini dia smartwatch murah yang udah built-in GPS Selain itu, smartwatch ini desainnya juga cakep ya Mirip-mirip dengan Amazfit T-Rex generasi pertama Atau dengan awalon Navi Air yang pernah saya review di awal tahun 2023 Dan kamu tau harga smartwatch ini berapa? Hanya 500-600 ribuan saja Oke, ini dia K37 smartwatch by Mi Times Yap, betul banget desain dari smartwatch ini mengingatkan kita ke Amazfit T-Rex generasi pertama Atau awalon watch Navi Air Bagian atasnya ini terbuat dari metal dan ada baut-bautnya Dan semua baut ini real, asli Tapi untuk frame sampai ke bagian belakang ini masih menggunakan bahan polikarbonat alias plastik Di sisi kanan ada dua tombol Ini tombol on off dan juga tombol home atau tombol menu Sedangkan yang bawah ini tombol back Ya, sesuai tulisannya Jadi tidak bisa diatur ke shortcut ya Kemudian kalau saya cari-cari disini tidak ada lubang speaker ataupun mic Jadi fix ya, smartwatch ini belum support bluetooth call Tapi karena tidak ada lubang speaker ya, kita jadi tidak perlu was-was lagi kalau kena air Ini juga sudah dapat IP rating ya, IP68 Tapi saran sih ya, saran saja Kalau lagi di air, jangan pencet-pencet tombolnya Takutnya masuk tuh air ke sana Untuk desain dan material strapnya saya suka, tidak kerasa murah sama sekali ya Bahannya tebal, tapi tetap lembut karena dari rubber Dan penyangganya disini ada dua Untuk bakalnya pakai metal, ada branding Mi Times disitu Untuk dimensinya ini lumayan gede ya, 47 mm Apalagi kalau saya ukur dari ujung ke ujung ini sampai 55 mm Lumayan tebal juga di 15,5 mm Dan bobotnya di angka 60 gram Dan ini K37 smartwatch di pergelangan tangan saya 16 cm Kita langsung coba rest to wake-nya Mantap ya, responsif Kemudian untuk urusan layar, K37 smartwatch ini pakai panel IPS Di ukuran layar seluas 1,32 inci Dengan resolusi yang biasa-biasa aja 360 x 360 pixel Meskipun ada sedikit perbedaan di desainnya dengan Alon Navi Air Tapi kecurigaan saya semakin kuat setelah tahu dia pakai aplikasi yang sama Yaitu InfoWare Tapi aplikasi InfoWare lumayan rapi Daripada aplikasi-aplikasi yang ya kayak David dan semacamnya Untuk watch face yang disediakan di aplikasi ya lumayan sih, lumayan banyak ya Mereka udah langsung ngasih kategori-kategori kayak gini Dan saya gak ngitung ada berapa tapi udah cukup banyak lah Untuk UI-nya pun sama dengan Alon Navi Air Kita tarik dari atas seperti ini untuk notifikasi Dan untuk quick setting-nya seperti ini Kemudian kalau kita tarik di samping Dia masuk ke widget-nya seperti biasa Tapi saya suka ya OS-nya ini lancar jaya Tidak ada nge-lag-nge-lag-an Jadi nice lah Tapi untuk setting yang ada di smartwatch-nya ini sangat minim ya Setting watch face Brightness Vibration Auto-lock Sistem setting Udah gitu aja Next untuk vibration-nya Meskipun ini smartwatch murah Tapi vibration-nya gak begitu mengganggu ya Kamu set aja di angka 1 dan ini nyaman Cakep Langsung aja kita tes untuk heart rate monitoring-nya Kita tunggu ya Disini sekitar 77 BPM Dan disini belum nongol Nunggu beberapa detik dulu Yap 76 Disini 78 77 ya 76 Sama Selanjutnya kita tes SPO2 atau blood oxygen Oke hasilnya udah keluar 98% Disini juga sama 98% Nice Selanjutnya ada fitur sleep tracker juga Yang kemungkinan gak bakal dipakai tidur ya Karena smartwatch-nya bulky Dan setelah saya cari-cari Ternyata udah Fitur kesehatannya cuma itu Bagus Daripada banyakin gimmick yang gak kepakai ya Tapi untuk fitur-fitur yang sering ditanyakan Kamera shutter disini tidak ada Kalkulator juga tidak ada Apalagi kompas Tapi itu wajar sih Untuk kelas harga Cuma 500-600 ribuan Dan untuk mode olahraga Di smartwatch ini Total ada 20 jenis olahraga Jadi belum begitu banyak Tapi semua olahraga yang ada Ini udah aman lah Olahraga-olahraga populer Dan apakah bisa setting goal Kita langsung aja coba Nice Ternyata ada set goal disini By time Distance Calories Untuk tes GPS dan juga Heart rate sensornya Real atau tidak Ketika olahraga Ketika olahraga Nanti kita bahas di video terpisah Seperti biasa Di segmen test sensor Dan gak sia-sia ya Smartwatch ini bulky Ternyata baterai yang ditenamkan di smartwatch ini Gede 480 mAh Kalian dari mereka Smartwatch ini bisa bertahan Sampai 14 hari Ya tentunya itu Dengan beberapa keadaan But overall tetap ya Dengan baterai yang gede 480 mAh Smartwatch ini bakalan awet Oke itu dia review saya Di smartwatch Dari Mi Times K37 smartwatch Hal yang paling Kedepankan dari smartwatch ini Tentunya adalah Built-in GPS Kapan lagi kita dapat Smartwatch yang Desainnya cakep Di kelas harga 500-600 ribuan Yang ada GPS-nya Tapi sayangnya Bagi kamu yang suka Share data olahraga ke Strava Mungkin K37 smartwatch ini Gak bakalan cocok ya Karena sampai saat ini Saya belum tahu Gimana caranya Share data Infoware Ke Strava Langsung atau Melalui Google Feed Bagi yang tahu caranya Boleh share di kolom komentar nih Nanti bakal saya up-in ya Oke terima kasih Bagi yang udah nonton Video review ini sampai selesai Kalau kamu tertarik Dengan K37 smartwatch Langsung aja ke kolom deskripsi Link pembeliannya Saya sertakan di sana Dan Razal Pujibamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton